selamat menikmati ayam plus nasi plus minum oh ini harganya Rp33.000 guys terus kita juga coba chicken burger sama kentang goreng halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua halo guys sahabat makan apa kabar kalian semua kita lagi di mobil guys habis beli ayam karamel ayam karamel ya namanya ayam karamel yang jualan di jalan Gatot Subroto kota Samarinda guys ini agak unik kita penasaran banget dengan namanya ayam karamel biasa ayam tepung ya atau semacam seperti ayam goreng ricis yang pakai pakai keju saus keju nah disini saya ketemu dengan ayam yang namanya ayam karamel nah penasaran banget langsung kita beli cuman kita mau gak makan di tempat kita makan di mobil aja nih guys kita mau review juga nih rasanya nih nih ayamnya nih guys tuh kamu mau? ini ada level-levelnya loh guys terus ada nasinya nih nasinya satu satu begini guys seperti tapi cutnya gak terlalu besar oke guys kita udah lapar nih kita langsung ngajar aja tadi katanya ada saus keju nih apa? tadi ada saus keju nih apa? tadi ada saus keju nih mungkin dicampur udah udah dicampur nih guys dengan saus keju ya iya kan tinggalan deh kok gitu? oke oke jadi apa adanya aja deh nasinya panas banget kita makan di mobil aja guys lu pake taman toh ya? ini ada sausnya nih kita kasih saus dulu ayam karamel seperti apa kah ayam karamel? ini pertama kalinya guys kita makan ayam karamel sampai dong moga enak satu porsi ya berapa harganya? ini kita ambil yang harga Rp33.000 dengan 3 hirisan ayam 1 cup nasi udah termasuk minum tuh ayamnya ada 3 guys bagiannya bagian apa di dada ya? tadi sih sebenarnya kita pesannya tuh 2 macem ada yang pedes manis ada yang pedes doang tapi kita gak bisa ngebedain jadi kalau misalnya ini kita tuker-tukeran aja kali ya ayamnya wow ini pake level 5 guys level yang paling mematikan ya level yang paling pedas oke pedasnya mantep langsung aja kita ajar guys sebelum makan kita baca doa dulu amin 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 yang roba lalamin wow penasaran banget nih ini kayaknya kulitnya nih guys tuh ini kulitnya nih guys satu potongan ayamnya itu lumayan besar lumayan seperti kerupuk rasanya dari ini dapet banget hmm hmm bedah belas ya belas ya belas ya ini berarti itu punya ya aku bilang tadi kayaknya kita tuker-tukeran aja hmm oh guys ayamnya teksturnya agak keras ya lumayan lah yang jelas tuh berbumbu banget enak cuman bumbunya enak guys wah pedasnya belakangan guys aneh banget pedasnya bisa belakangan awalnya gak pedas ayam karamel ayam karamel rasanya lebih dominan manis guys lebih dominan manis asapnya pedasnya belakangan pedasnya belakangan kita makan itu gak langsung pedas pedas gak? ini gede ya tuker ya ini level 5 nih guys pedas terasa gak bedanya? terasa anak aku punya apa kamu? ini anak aku punya deh iya lebih bisa dinikmatin ayamnya nih kalau karamel itu mungkin pake gula pake saus manis yang dikaramelisasi guys lumayan nih pedasnya lumayan nih pedasnya minumku susah dibuka minumnya tadi kita pindahin kesini ya itu lementi ya? lementi lementi segar banget dan bergerak ya terjatuh pedasnya setelah dirasa-rasa gak terlalu parah kayak sebiasa aja ternyata kalau saya balapan makan dengan Mama Gesa Mama Gesa pasti kalah guys oh rupanya ayamnya ini setelah dia digoreng baru dia dicampur guys sama bumbu karamel dilumurin sama bumbu manis ala karamel guys nah kita juga ada pesan burger nih burger isinya apa nih? daging keju oh ada daging ada daging ayam guys kita langsung sikat aja nih separok-separok bismillahirrahmanirrahim enak 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 cuman dagingnya belum terlalu berasa guys baru sayurnya mungkin karena karena kecampur sayur guys jadi dagingnya gak terlalu terasa guys misalkan lagi digitan kedua guys daging ayam daging ayam yang ditepungin guys iya 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 goreng tepung juga ya digoreng tepung kita juga ada pesan kentang goreng tapi kentang gorengnya ini udah langsung dikasih bumbu saus gitu jadi tinggal di agak aneh guys agak aneh ya enggak lah enak kalau biasa kita makan itu pakai saus dicocolin kalau ini udah langsung udah langsung dicampur saus enak kurang pedas saya suka yang renyah guys yang garing kalau ini gak garing gak dapet garingnya lembek guys semoga gak panas habis makan pedas kalau pedasnya sih gak terlalu guys enggak lah percaya pedas kok masih biasa aja saya pengen cari yang punya tantangan yang pedasnya yang recis no iya sekali-kali kita makan recis sebentar udah lah udah pernah tapi kan gak pernah di mobil boleh-boleh ntar kita coba recis ya oke terima kasih buat sahabat makan semua yang sudah nonton di ada hobi makan makanan semuanya udah selesai tinggal mama case-nya biasa selalu lambat makannya kamu selalu lambat makannya enggak bisa seperti aku cepat itu sambil menikmati perlahan tapi pasti oke guys terima kasih buat sahabat makan semua yang sudah nonton jangan lupa guys untuk tetap support channel ini kita mau berburu lagi kita mau explore lagi kita akan gali lagi kuliner yang ada di kota Samarinda dan mungkin kalau kebanyakan dengan mama case-nya kita akan review makanan di mobil ya guys di mobil aja ya kita makannya karena mama case-nya ini kurang confidence guys kalau makan di tempat umum jadi kita mulai dari mobil aja karena kalau di tempat umum itu dia malu kalau dilihatin apalagi kalau tempatnya rame jadi kita mungkin kedepannya akan review makanan di mobil lebih banyak nge-review di mobil oke terima kasih buat sahabat makan semua oke dari mana nih di depan rumah orang oke saya ucapkan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua mantap oke saya mau cari mie ayam dulu ya guys nge-review selamat menikmati